Hai guys aku Firda kali ini aku videonya bukan review ya aku cuman ingin nge-share skincare rutin ku setiap pagi jadi apa aja aku pakai Mari kita lihat jadi pertama aku aku biasanya pakai pincing webs bentuknya itu kayak gini ini punyanya ariel btw Kenapa aku milih yang ariel karena dia bentuknya kompet banget jadi bentuk itu seperti tisu tapi nah kayak gini pulut gini bagian depannya ada yang kasarnya yang pulut-pulut begini yang bagian yang baliknya yang halusnya nah fungsinya yang kasar ini biar kosmokotoran terangkat apalagi bekas skincare kita yang semalam nah untuk yang baliknya yang polos ini biasanya buat untuk melembutkan aja nah setelah aku pakai cleansing webs ini aku biasanya secuji muka pakai facial wash nah sebenarnya official wash ini aku macam-macam sih tergantung mood aja cuma kali ini aku pakai yang avoskin kenapa aku pakai avoskin karena sih dia setelah aku pakai selama cuci muka itu ia enggak ada rasa ketarik juga dan berasa bersih juga seperti itu nah selanjutnya aku pakai toner tonernya kayak gini maaf ya soalnya ya kalau misalnya bawa yang gede kayaknya enggak mungkin soalnya gede 500 milih jadi berat banget karena aku lagi staycation jadi aku pakai yang bawa yang begini aku pakai tonernya dari hato mugi kenapa aku pilih hato mugi karena dia tuh cair banget dan bener-bener kayak apa ya gampang meresap juga ke muka terus dia juga banyak jadi biasanya aku ngabisin toner ini dalam waktu satu 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 setengah tahun guys jadi sangat direkomendasikan sih kalau misalnya kalian ingin berhemat ngomong-ngomong pakenya begini aja sih disempat aja terus kita tetap aja sampai meresap kulit DTW fungsi dari toner ini enggak cuma melembabkan setelah kita cuci muka tapi fungsinya juga supaya muka kita ini siap untuk menerima skincare selanjutnya gitu jadi skincare selanjutnya itu bisa berfungsi secara maksimal Nah tunggu sampai kering ya guys soalnya kalau misalnya enggak kering nanti skincare selanjutnya bakal lebih susah lagi buat untuk meresap ke kulit kita gitu Nah selanjutnya aku pakai moisturizer Nah kali ini aku pakai yang dari Dermi Beauty Skin Barret ini DTW aku pakai ini udah jar keempat kalau nggak salah aku suka banget karena dia itu selain sangat melembabkan terus kayak bikin kulit kita jadi halus aja gitu cuma kalau di aku kekurangannya dia meresapnya agak lama tapi is oke sih sebenarnya kayak gitu di dalamnya itu ada kayak gini fungsinya buat ngambil moisturizer nya biar enggak langsung ke jari kita gitu terus nah teksturnya begini guys bisa kelihatan enggak Nah jadi ini tuh teksturnya agak lumayan kental gitu yang bener-bener melembabkan muka kita Nah aku biasa pakenya begini sih terus diusap-usap aja terus diusap-usap Hai nah sudah guys jadi agak lebih glowing ya karena emang bener-bener yang melembabkan gitu sih agak basah gitu tapi is oke guys sangat direkomendasikan terutama untuk kalian yang kulitnya sangat kering sudah selanjutnya aku biasanya yang terakhir pakai sunscreen nah aku pakai sunscreen yang karasan tapi yang model cushion nah untuk sheet nya aku pakai yang light beige agak satu sheet nya di atas kulitku supaya takutnya sih nanti oksidasi jadi biar nanti berubahnya jadi warna kulitku gitu aku pilih aku pilih yang cushion karena lebih praktis aja sekali lagi karena aku lagi stay cushion jadi biar nggak riweh kayaknya begini aja biar aku nggak pakai bedak lagi tuh nah coverage nya itu sih menurutku medium to full nah lumayan kan guys menutupi skala dosa-dosa yang ada di wajah lumayan guys medium to full jadi kelihatan natural aja yang nggak full-full banget gitu jadi cocok aja buat kalian yang nanti mau pakai bedak lagi jadi nggak masalah nah sudah terlihat perbedaannya guys nah udah sebagai bedak kelihatan lebih seger aja gitu kalau karasan ini dia cushionnya banyak sheet aku lupa ada 5 atau 6 ya tapi ada juga yang nggak berwarna biasanya yang nggak berwarna itu dipakai kalau misalnya kalian lagi pakai makeup jadi paling dipakai di atas makeup pun nggak masalah makeup juga nggak bakal bergeser gitu nah soal di klarifikasi yang terakhir itu sebenarnya yang ini ini adalah lip balm sebelum aku pakai lipstick lip balm ini sih sebenarnya fungsinya biar bibirku nggak kering aja karena jujur aja bibirku kering kalau misalnya aku langsung pakai lipstick gitu aku suka pakai yang Wardah Fruity Sir Lip balm ini ngubah warna iya ngubah warna bibir jadi kayak lebih pink aja sudah sudah ya itu sekian share ku untuk skincare rutin ku di pagi hari cuma itu aja sih nggak banyak-banyak kalau misalnya serum dan lain sebagainya biasanya aku pakainya malem supaya kerjanya lebih maksimal gitu nah kalau untuk harga-harganya masing-masing nanti aku share setelah ini ya oke terima kasih guys bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton